Hai iya satu lagi dari Topli TBK kali ini saya akan memberikan cara ataupun trik ya mengurangi ini apa ya namanya ya getaran di star awal motor vario 125 ya biasanya anda pertama tarik gas ya bergetar bahkan nyampe loncat ya langsung saja ya CVT nya dibuka CVT nya dibuka seperti ini ya ini udah saya buka tadi saya mengebukanya enggak dibikin video ya Tau-tau udah dibuka aja nih lah langsung saja praktek ya mungkin cara ini cara yang sedikit aneh menyimpang dari penggel-penggel ya penggel-penggel profesional ya saya menggunakan ilmu ngawur tapi yang dilihat bukan ngawurnya ya hasilnya roller baru pangbel baru baru diganti kemarin bulan kemarin maksudnya ini tutorial saja ya trik cara mengurangi ketaran di star awal mesin motor vario 125 ya ini ada kamas ganda ya yang diputar banyak yang muter sebelah luarnya yang dalamnya nggak muter ya yang dalamnya muternya akhirnya kan ketika ada putaran tinggi pernya melar ngedorong ya ngedorong dan akhirnya kampas ganda ini menyatu lah karena menyatunya ini terlalu cepat makanya dia langsung nyambung ya dan akhirnya bergetarlah kebangkokan ini ya saya menggunakan gris ya gris ataupun bahasa penggelnya gemuk atau apa ya stand plate apa-apa kemuk lah ya kalau bahasa orang kitanya ya kemuk nih kemuk di ambil dikit ya menggunakan kape ataupun plat kecil ya langsung saja kemuk itu di oleskan ya di bagian sini nih karena ada dua lapis ya yang muter sama yang diputar sini nah kalau pakai gris ini kan ketika mangkok kanyang dalam pingin muter mangkok kanyang luar yang nantinya akan memutar ban itu sedikitnya agak selip sedih bukannya nggak mau nggak muter ya selip pertama dan lama-lama muternya langsam ya 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 ini udah saya coba nih ini perbagian kayak gini saya tiap dua tahun sampai dua tahun setengah lah saya baru bongkar lagi saya kasih gris lagi karena gris ataupun gemuknya sudah mulai habis ataupun udah mulai enggak licin ya mungkin cara ataupun trik yang sedikit ngawur ya saya dulu pernah motor ini tarikannya bergetar seperti vibrator ya terus dibawa di bengkel dibawa di bengkel di ponis ini harus ganti satu set dengan harga yang cukup lumayan akhirnya gimana caranya saya putar otak ya motor ini nggak banyak mengularkan biaya tapi tarikannya halus nggak bergetar seperti vibrator ya nah caranya seperti ini dibuka CVT CVT-nya dibuka ambil gris ataupun gemuk dioleskan saja di celah-celah antara mangkokan ini ya diantara mangkokan yang menyatu di dalam sama yang di luar ataupun yang muter diputar ada celahnya silahkan dimasukin menggunakan KP ya gemuknya itu ataupun pingin kalau pingin puas nih tangannya masukin aja ya pelan-pelan masukin ke celah-celahnya setelah diyakinkan semuanya masuk ke celah-celah ya ke celah-celah kampas gandanya sini jangan sampai kenapa ambil ya karena kalau kenapa ambil ya beda cerita masukin aja di celah-celahnya sini diantara kampas gandanya kalau kata bahasa orang bengkelnya ya nah diputar biar gris ataupun gemuknya itu bisa merata ya di dalam lingkaran kampas ganda ya yang posisinya di dalam yang muter dan yang diputar biar nggak begitu menggigit ya ada selip-selipnya dikit jadi tarikannya halus ini memang tutorial yang ngawur ya tapi kan bukan dilihat ngawurnya hasilnya aduh baterainya lopet nih ya karena sudah saya tutup siap dicoba nih silahkan buat anda ya untuk mengatasi ketaharan di motor vario bisa dilakukan seperti ini terima kasih mudah-mudahan bisa berguna ya terima kasih yang sudah subscribe